Salam, selamat pagi saudara-saudaraku di KPSTP yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak pemilik kehidupan kami, urapi kami ya Bapak di dalam mendengarkan firmanmu, agar firmanmu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-18. Jangan berjinah. Sekali lagi, jangan berjinah. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, hidupnya identik dengan kekudusan. Dan hal ini adalah suatu panggilan atau perintah untuk setiap umat Tuhan. Allah sendiri yang menghendaki agar umatnya hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Tujuannya adalah Allah ingin membebaskan umatnya dari perbudakan. Agar umatnya tetap dapat mengalami persekutuan yang harmonis dengan Allah. Sebab Allah adalah Allah yang kudus kalau kita baca dalam imamat 11 ayat 44. Sehingga ia tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Dengan demikian segala bentuk atau macam-macam dosa dan kejahatan tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan umat Allah. Saudara yang terkasih, dalam hal inilah ketika Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka ke tanah perjanjian di perjalanan saat mereka sampai di Gunung Sinai. Allah memberikan kepada umatnya hukum-hukum atau ketetapan-ketetapannya yaitu dalam dekaloh atau dasatitah sepuluh hukum yang terdapat pada dua loh batu. Hal ini dapat kita baca dalam kitab keluaran ayat 20, keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan hal inilah sebagai pedoman bagi umat Israel agar kehidupan mereka terpelihara dalam penyertaan Tuhan. Sebab jika mereka menyimpang dari ketetapan dan hukumnya mereka akan dibinasakan. Jadi dalam perintah yang ketujuh dari antara sepuluh ketetapan itu inilah menjadi renungan bagi kita pagi ini yang mengatakan jangan berjinah. Nah, perintah atau hukum ini sangat singkat tapi mempunyai nilai yang tidak dapat hilang bagi segala bangsa, agama, dan segala zaman. Artinya relevan untuk sepanjang masa secara khusus bagi kita umat yang percaya. Saudara yang terkasih, perjinahan adalah merupakan perilaku yang tidak patut atau secara seksual tidak bermoral yang merupakan pelanggaran yang fundamental terhadap kovenan atau teristimewa dalam pernikahan. Sehingga jangan berjinah adalah suatu larangan untuk tidak merusak kesucian dan komitmen pernikahan yang telah dikerarkan bersama di hadapan Tuhan. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa hal ini bukan hanya teraplikasi bagi suami istri yang harus tetap setia dan menjaga kesucian pernikahannya. Namun hal ini juga berlaku untuk semua orang karena tindakan seksual yang dilakukan di luar pernikahan adalah perjinahan. Yesus pernah berkata dalam Matius 5, 28 mengatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjinah dia dalam hatinya. Tentu Yesus ingin menegaskan bahwa sumber dosa yang sesungguhnya tidak terdapat dalam organ tubuh tetapi dalam hati. Jika kita ingin lolos dari kehancuran akhir dalam neraka tetapi mendapat bagian dalam kerajaan Allah jagalah hatimu dengan segala keusepadaan karena dari situ terpancar kehidupanmu. Amin Kita kembali berdoa Mampukanlah kami ya Bapak di surga untuk dapat pelaku firmanmu sehingga hidup kami tetap berjalan dalam aturan dan ketetapanmu dan engkau yang kami muliakan selamanya dalam hidup kami. Amin Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kagimu Demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau Baik bagiku Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menangis di bawah kagimu Menangis di bawah kagimu Sampai ku dapatkan Menangis di bawah kagimu Menangis di bawah kagimu Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap setia Ku melayanimu Ku tetap setia Ku tetap setia Ku melayanimu Ku melayanimu Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Terima kasih.